Keesokan harinya di tenda Godfather, briefing terbaru disampaikan bahwa First Recon Marine akan segera bergabung dengan keseluruhan pasukan resimen dan tak lagi berada sebagai ujung tombak memasuki Irak. Ini mengecewakan karena Godfather nyata-nyata ingin batalionnya yang tampil sebagai pahlawan elit dalam kampanye perang ini. Sedangkan di posisi Bravo 1, Iceman memprotes pada komandannya, Lieutenant Vic, dan mengatakan padanya jika senjata utama Humvee-nya akan segera mengalami kemacetan jika tak diberikan pelumas. Dan Iceman pun sungguh kecewa dengan pasokan logistik untuk keseluruhan korps Angkatan Laut Amerika, di mana pemerintah lebih memanjakan Angkatan Darat daripada mempedulikan kebutuhan marinir. Tapi sebelum berangkat, Lieutenant Vic memberikan pelumas LSA pada Iceman, menandakan jika masih ada perwira yang benar-benar memikirkan kebutuhan tempur anak buahnya di medan yang keras ini. Perjalanan terakhir ini membuat mereka sampai di sebuah pemukiman warga Irak, di mana Iceman dan Sersan Eric Cocker dari Bravo 3 melakukan pengintaian dan segera mengetahui jika pemukiman ini hanya dihuni oleh wanita dan anak-anak. Tapi tiba-tiba datang squad lain di bawah pimpinan Kapten Craig, langsung menyerbu, menembak, membabi buta, mengarahkan senjata dan peluncur granat mereka ke arah wanita dan anak-anak ini, hingga tumpas kandas tanpa bekas. Kapten idiot ini bahkan memanggil support udara untuk meluluh lantakan dusun kecil ini. Iceman kini tahu bahwa hampir semua superiornya hanyalah kumpulan orang-orang kejam karena ketololannya. Tapi kejadian bengis ini berlalu begitu saja dalam kampanye perang ini. Berikutnya, Lieutenant Vic menjelaskan pemberhentian mereka, yaitu di kota bernama Arifa, dengan populasi warga sebanyak 75 ribu. Dan setelah briefing ini, tim Sersan Peppy, yaitu Kopral Q-Tip, dan Christensen melihat adanya pergerakan kumbu pria berbaju hitam yang ditengah raim membawa senjata. M249 Christensen pun langsung menggulirkan pelurunya. Mengetahui jika posisi terbaru ini sudah dikompromi musuh, Lieutenant Vic segera mengajak peletonnya, melaju kembali hingga tampak pinggiran kota Arifa, dengan kubah dan menara indahnya. Tapi rupanya pemberhentian ini ialah perintah dari perwira atas, yang menurut Iceman, satu hal brengsek lagi menyuruh para pasukan berhenti di medan terbuka, dengan kota di depan yang terus menghujani mereka dengan tembakan. Dan sekali lagi, Lieutenant Vic berusaha mengatasi persoalan ini, dengan membuat parameter pertahanan di medan yang berbahaya ini. Di tier atas, kita melihat bersama-sama kebodohan Captain Craig, yang ingin memanggil bantuan artileri dari markas, karena dirinya menengarai ada sekuat RPG sedang bersembunyi di depan. Ini langsung ditentang oleh Doc Bryan dan Lieutenant Vic, yang tahu bahwa situasi sedang Danger Close. Namun Captain Craig ialah perwira abal-abal yang malah belum tahu apa ini istilah Danger Close. Yaitu bahwa dengan pukulan artileri mereka, akan beresiko mengenai diri mereka sendiri karena terlalu dekat. Dan parahnya, squad RPG yang dibilang oleh Captain Craig ini, hanya khayalannya. Tapi Captain Craig tidak peduli, dan tetap memanggil support artileri. Untungnya menurut Lieutenant Vic, pusat akan mengirim artileri dekat posisi kompi alpha, karena Captain Craig memberikan koordinat yang salah. Maka benar, pusat lebih memilih mengirim tembakan di dekat posisi kompi alpha, yang lebih pasti dan aman. 5 sisi kembali. Bravo 1 pun sudah menemukan posisi musuhnya sendiri, jauh dari Captain Craig. menyiapkan rentet peluru saat Adzan zuhur berkumandang lantang. Tapi Adzan ini tak dipedulikan oleh armor-armor marinir yang terus maju di jalan berpasir, tak memasuki, tapi hanya melewati kota ini. Lagi-lagi ini menjadi kekhawatiran Iceman, yang memprotes pada Lieutenant Vic, kenapa harus alpha dan bravo dengan hamfi-hamfi ringkih mereka yang menyerbu kota, bukannya armor-armor kebal peluru, seperti tank Abrams dan Amtrak, yang barusan lewat. Menengah posisi kompi alpha, atau kompi assassin, Captain Brian Patterson, melihat para penduduk mengangkat bendera putih, dan terlihat menggendong anak. Captain kompi yang jelas lebih kompeten dari Captain Craig ini, segera menghampiri mereka, dan memerintahkan pedugas medik merawat gadis kecil yang terluka parah ini. Representatif penduduk menerangkan bahwa bocah perempuan malang ini terkena tembakan pasukan Fedayin, gerilyawan pendukung Saddam Hussein. Dan di kota ini bersemayam kelompok pendukung Saddam lainnya, yaitu grup politik Ba'ath yang bergabung dengan Fedayin. Sebuah temuan besar yang sangat mengejutkan. Sebelum Captain Brian memutuskan apa yang harus dilakukan pada penduduk kota ini, Godfather menelpon ingin menemuinya. Tapi setelah Captain Brian berada di tenda Godfather, yang doi lihat hanyalah pujian-pujian Godfather untuk Captain Craig. Karena Craig dianggap memiliki inisiatif dalam serangan di kota Arifah ini. Godfather terus berpidato membanggakan agresivitas Captain Craig tanpa mengetahui langsung realita kebodohannya di medan tempur. Hingga Captain Brian tak sempat mengemukakan bahwa ada target besar dan penting di dalam kota ini yang bisa mengubah jalannya perang secara keseluruhan. Yang terjadi malah, Godfather memerintahkan mereka semua untuk mundur, melanjutkan perjalanan sepanjang 40 km demi merebut bandara yang dikuasai oleh pasukan Saddam Hussein. Dan Captain Brian pun hanya bisa kecewa melihat kekonyolan strategi tempur yang terjadi. Namun, instruksi Godfather ialah absolut dan pasukan pun terpaksa melanjutkan perjalanan tanpa menginjakkan kaki di kota Arifah untuk menanggapi laporan warga lokal. Hingga malam pun tiba dan satu lagi kejadian tak mengenakan yaitu pasukan cadangan yang mengira konvoy mereka sebagai konvoy musuh. Tembakan kawan ini membuat rusaknya beberapa truk supply yang berisi peluru artileri, persenjataan, dan bom. Tapi Sixta tiba-tiba muncul memerintahkan mereka untuk meninggalkan truk-truk ini. Besoknya di tendanya, Godfather melapor pada Mayor General Mattis jika pasukannya sudah semakin mendekat ke bandara Irak, siap mendampingi serangan pasukan Inggris yang sebentar lagi datang dengan pesawat. Tapi Inggris pun menunggu penguasaan Godfather atas bandara ini. Dan sejauh ini, pompi asasin yang dikirim Godfather belum juga berhasil. Marah mendengar lambatnya pergerakan Kapten Brian, Godfather memerintahkan serangan full frontal dengan seluruh batalionnya menuju ke bandara ini. Dan dengan ini, Godfather melanggar doktrin pasukannya sendiri sebagai pasukan pengintai. Sebab kali ini, dirinya mengubah First Recon Marine menjadi pasukan penyerang dengan senjata seadanya melawan tank-tank T-72. Seluruh Bravo pun dengan cepat bergerak. Sementara kompi Alpha atau asasin juga menyusul sejalur ke bandara. Di tengah perjalanan, beredar kabar dari Godfather memerintahkan untuk menembak siapapun bangsa Irak yang ada di sekitar bandara. Ini diartikan oleh serdadu kerucunya, berarti menembak tak tebang pilih. mana tentara Saddam atau warga sipil. Tapi dengan bijak, Kapten Brian tak menyampaikan ini pada prajurit kompinya. Sedangkan Bravo 1 mengalami kesialan setelah senjata Humphrey-nya, peluncur Granat Mark 19-nya mengalami kemacetan. Sedangkan Trombley meminta izin pada Iceman untuk menembak target di sisinya. Dan karena Iceman telah mendengar perintah liar dari Godfather bebas menembak siapa saja, maka... dan Humphrey-Humphrey sudah pada formasi serangan dan tembakan pun sudah dilepaskan. Namun, tiada satupun personel musuh menampakkan dirinya di bandara ini. yang tampak malah kebodohan dari Kapten Amerika yang memerintahkan anak buahnya untuk menembak bangunan sipil. Sedangkan tank-tank T-72 yang ditakutkan ini ternyata merupakan tank yang sudah lama ditinggalkan oleh krunya. malah Godfather menghubungi pusat menyombongkan prestasinya yang telah berhasil menaklukkan bandara ini tanpa kejatuhan satu korban pun. dan seluruh kompi pun beristirahat di sekitar bandara ini. saat semuanya tenang tiba-tiba dua orang wanita ira menggeret tubuh seorang bocah dengan luka tembak yang parah dan terus mengucaplah mempasrahkan nyawa putranya pada yang maha kuasa melalui tangan-tangan marinir medik. Dok Brian sebisanya memberikan perawatan lapangan belum tuntas datang lagi tubuh yang diangkat sama seorang bocah kecil. Dok mengatakan kedua anak ini terluka dengan kaliber 5-5-6 senjata seorang marinir perintah evakuasi korban pun segera diadarkan oleh Dok Miss menginvestigasi kasusnya dan ternyata kedua bocah ini ialah pegembala unta dan dari seluruh batalion satu-satunya marinir penembak unta-unta ini ialah trombli seorang parahnya Godfather tak mau memberikan izin evakuasi terhadap kedua bocah malang ini sementara sang ibu menangis tak henti-hentinya Iceman tertegun menyadari jika ini kesalahannya juga karena telah menyampaikan perintah ekstrim Godfather kepada trombli akhirnya Bravo menuju ke tenda Godfather dan melakukan protes keras meski Godfather menerangkan tak ada yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan kedua bocah ini karena jarak terdekat dengan rumah sakit marinir ialah 30 km di selatan namun betapapun kerasnya dirinya akhirnya mengalah dengan mengirim satu peloton asasin untuk kembali pulang dengan mengangkut dua korban yang sekarat ini setelah semuanya benar-benar reda Lieutenant Vick dan Sersan Ganiwin menghampiri tim Iceman memperingatkan mereka jika akan ada investigasi khusus untuk penembakan warga sipil ini dan trombli harus siap untuk menulis laporannya mereka berdua juga mengingatkan untuk selalu berpikir sebelum melepaskan peluru karena pada dasarnya ini bukan negara mereka dan akan selalu ada warga sipil di tengah tentara Saddam Hussein di akhir film terlihat Brad Iceman Colbert berjalan sendirian di tengah malam merenungkan kasus yang terjadi atas perintahnya kepada trombli tadi siang dan kesedihan Iceman ini pula yang menutup Generation Kill dan semoga kita bisa berjumpa untuk episode berikutnya wassalamualaikum yuk bye